Oh iya sebagai penunjuk jalan itu Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Hari ini bersama Mbak Liana Ners ya Bersama tim dari ODGC yang akan membantu Membuatkan jalan menuju ke rumah nenek tua yang hidupnya sebatang kara Oke teman-teman selamat menonton saja Gerakan Nur, ceritanya mau gerakan Ini jalan sangat berbeda ini Pak Ran Maksudnya tujuan ini? Kelewatin Buri Oh Buri Sampai di belakang rumah sampai ke tempatnya Mbak Oke 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 Jadi ini mau dibantu sama tim-tim yang mau mengerjakan ya Bersama warga Bersama warga Bersama warga yang membantu nanti Jadi timnya ini khusus dari tim dari ODGC yang hadir Kita juga mau membantu untuk membuatkan jalan di rumah nenek tua Kelewatin Sehat ye No 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 Agir manusia Gugnya apa? Hei Inti ini Jangan隔urry saya tak masuk ke situ ya Tidak kuduh, baik tidak kuduhinya betin eh eh Mbak langsung menuju lokasi Mbak nih lokasi nah ini Bapak RT nya ini Oh ini Pak RT Sati bedali Oh rencana mau dibikinkan jalan lewat terlalu panjang Pak buatan ini Pak Mur, diambang-ambang dibutangkan, Pak. Iya, mau entah deh, Pak. Saya tahu. Tak ngabari siapa? Imam. Bagi-bagi. Maka yang kau ngontong pergi, ngejaknya sang pergi, terus batu, kan tarik-masang apa? Enggak. Pokoknya enggak terlalu panjang, kan bisa selesai. Enggak. Sepapah dulu. Enggak. 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 Martin. Bubat Gribitang. Jadi rumahnya ini berada di belakang jalur jadi dibedel kan jalan mewat belakang-nya dibedel kan ya web. Ini akan dibantu tim-tim dari. Mana Jakarta ya menunggu keputusan dari PRT Apakah kalian ini mau menonton atau mau ikut itu? ini apa? Ini ceritanya mau dibikinkan jalan masuk ke rumahnya ya teman-teman Oh sedikit nge-vlog itu gitu, api lagi mbak ya, masak lagi api ini mbak? Nggak api lho, api lho Kayak kan bode nih Kita ke lokasi dulu ya teman-teman Jadi yang penasaran Salah satu rumah nenek tua yang hidup sendirian itu dibelakang ini jalan Ayo Pak Porono Ya ayo Kepulau ini yang ada gambar ini ya? Ya udah, aku yang ngomongin, karena Ya, aku sudah selesai, aku selesai Ya, aku sih kalau saya ada yang berbicara Apa yang berbicara? Dalam ini, dalam, dalamnya ya Dalamnya apa ini? Saya ada yang berbicara ini yang mau dibangun Nur karena jalannya cuma setapak seperti ini ya ini rumahnya di hari ini bersama tim ODGC kita ikut untuk apa ya nanti kita mau ikut membuatkan jalan ini rumahnya bahwa bahasa enam orangnya keluar ya teman-teman ini lokasinya rumah ya di tengah hutan seperti ini jadi jalannya seperti ini mau dibikinkan bersama tim orangnya lagi keluar rumahnya disini lho sendirian seorang nenek yang hidup sebatang karak ya malam pun enggak pakai lampu listrik disini pun sudah hidup bertahun-tahun dia menyendiri di tengah-tengah lokasi seperti ini mudah-mudahan nanti setelah di bikinkan jalan ya ini ada perkembangan dari rumah di tengah-tengah ini di tengah-tengah yang berjaya yang terakhir di tengah-tengah ini di tengah-tengah ini lewat beribitan jadi kasihan si nenek ini ya walaupun dia itu sendirian dia itu masih sering mendapatkan gantuan dari pemerintah kemarin saya vlog kesini ada yang tanya apakah neneknya itu enggak dapat bantuan itu sering ya teman-teman kita akan mencari kata-kata kita akan mencari kata-kata kita akan mencari kata-kata biar aman Bang masih sama jauh aman terkendali kita akan mencari kata-kata 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 pelayan pelayan bagian Cepa tenang ya Kalau batu itu yang besar Oh yang itu kecil Cepat 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 ا� açık Cepat buatan nonton tuh Mbak? Mbak nyanti ya Mbak tim dari ODGC ini bersama kawan-kawan tanpa ada listrik dia itu tinggal sendiri loh disini bertahun-tahun masaknya masih pakai seperti ini nah ini ini rumahnya sudah pergi seperti itu Mbak jangan berikin ke ini anak di rumah anaknya itu salah satunya pakar mican keluar jalan-jalan gitu penungguran gitu ini kita pusing-pusing di dalamnya kan jalannya tapi kayaknya kolorangga bisa apa kayaknya kolorangga bisa ya gak semua sebagian lagi sampai jumpa sampai jumpa Hai rt pijen dulu dong hai 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 ini cuma saya mau ngomong-ngomong ya aku XM tuh Orangnya lagi tidak ada ya lor, keluar Dari mana mas, Jakarta aja Mas, Mas, Mas Oh Jakarta Nek, 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 nanti pak itu Pak punjung, takoknya Pak, ini judulnya menesu nggak kira-kira Lagi-lagi, nanti Nanti wangi Biasa, seperti ini Nah, kok pak, apa nih pak Kenapa nih pak, apa nih pak Ini kok aku sih, kok takok ini baru nakum Biasanya cangkru nonton pos kampling begitu lho, mbak Biasanya Nah, ini tim-tim dari Jakarta Pak, maaf ya, saya tadi sebenarnya Dari subuh udah nyampe sini lho, tapi jeneng Nggak ada, saya pulang lagi Belurah yang bangkong ini Saya tuh biasa di belurah Belurah yang bangkong Pak, ini kan, masa aku sudah banyak tol Terus teman-teman kayaknya tadi tak lihat Pegang batu juga nggak bisa ngasih Kalau ini digunakan, kira-kira Tidak mungkin nggak mungkin Tidak mungkin, kita nggak bisa Rp2 Berhubungan Harusin Nah, ini lho Tidak akan Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin jadi hari ini digerbek sama tim ODGC sambil olahraga angkat batu oh iya sebagai penunjuk jalan itu ya mudah-mudahan nenek tua ini ya atau Mbah Sainem nanti kedepannya semakin sehat ya karena dia itu mengalami gangguan jiwa ya di hari ini dari tim ODGC yang mau menolong atau membantu keadaan dari Mbah Sainem termasuk jalan yang mau dibangunin ya teman-teman ini lanjut untuk pengambilan batu ya jadi videonya saya akhiri sampai disini terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau anu kok Mbah olahraga Mbah kalau olahraga mbak Lin mbak Lin iya Pak RTG ayo bosnya aporan terima kasih sampai ketemu di video berikutnya terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih